Intro Gubernur Anies Baswedan akan memiliki mitra kerja baru di DPRD DKI Jakarta untuk periode 2019 hingga 2024 Tercatat ada 106 anggota DPRD dan 59 diantaranya adalah wajah-wajah baru Bagaimana kemudian masa depan Anies bersama DPRD yang baru ini? Adarkan saya Ani Rahmi akan mengulasnya dalam segmen Fact Check Silahkan Ani Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah menetapkan 106 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 pada Senin 12 Agustus lalu Tercatat sebanyak 59 orang yang lolos adalah wajah-wajah baru Ada pula partai baru yang sukses mengirimkan wakilnya ke kebun sirih Kita lihat dulu bagaimana komposisi kursinya berdasarkan parpol Yang pertama adalah PDI Perjuangan tentu saja partai dengan suara terbanyak dan juga kursi terbanyak PDIP meraup 1.336.344 suara di DKI Jakarta dan mendapatkan 25 kursi Meskipun terbanyak namun jumlah kursi ini 25 ini turun dibandingkan dengan periode sebelumnya Yang menduduki sebanyak 28 kursi artinya berkurang 3 kursi Di posisi kedua ada Gerindra yang bertambah dari 15 kursi menjadi 19 kursi bertambah 4 kursi disini PKS 16 kursi juga naik dari periode sebelumnya yang hanya menduduki sebanyak 11 kursi Ada penambahan sebanyak 5 kursi Di posisi keempat sebetulnya menarik karena kalau dilihat dari perolehan suaranya 404.508 adalah PSI Partai baru wajah baru namun kalau misalnya dilihat dari kursinya PSI ada di posisi ke-6 dengan 8 kursi Atau Partai Solidaritas Indonesia Berikutnya ada Partai Demokrat dengan 10 kursi mengantongi suara 386.434 suara Berikutnya ada PAN kalau dilihat dari perolehan suaranya PAN mendapatkan 375.882 suara Mendapatkan 9 kursi dari sebelumnya hanya 2 kursi Artinya meroket sekali perolehan kursi PAN di DPRDKI Jakarta Nasdem naik dari 5 kursi menjadi 7 kursi dengan perolehan suara 309.790 Lalu ada Golkar 6 kursi PKB 5 kursi dan P3 1 kursi Ini menarik karena pada periode 2014-2019 periode yang sedang berjalan saat ini P3 memiliki 10 kursi namun kali ini harus merelakan 9 kursinya direbut oleh parpol lain Dan tersisa hanya 1 kursi saja Namun P3 sebetulnya masih beruntung bisa melenggang ke Kebun Siri Sementara Hanura tidak mampu untuk kembali ke Kebun Siri Nah yang perlu sedikit disoal disini adalah komposisi perempuan dan juga laki-laki Dimana legislator perempuan dari sebanyak 106 ini hanya 23 orang atau 21,7 persen Artinya keterwakilan perempuan di DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 tidak mencapai 30 persen Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu Dan kita lihat bagaimana peta kekuatan Anies Baswedan berdasarkan kursi parpol pengusungnya Kita lihat ada 3 parpol yang mengusung Anies yaitu Gerindra 19 kursi lalu PKS 16 kursi dan PAN PAN ini menarik sebetulnya karena sejarah mencatat PAN berbelok mendukung Anies Baswedan di putaran kedua Melawan Ahok Jarod ketika itu setelah calon yang diusung ya yaitu Ahaya dan Silviana kalah di putaran pertama Sehingga total Anies mengantongi sekitar 44 suara 44 kursi atau 41,5 persen Sementara dari parpol yang bukan pengusung atau bisa kita bilang sebagai parpol oposisi PDI Perjuangan, Demokrat, PSI, Partenas, DMPKB, Golongan Karya, P3 ada 62 kursi atau sekitar 58,5 persen Apakah ini artinya Anies akan kesulitan menjalankan program-program kerjanya ke depan dengan mitra kerjanya yang baru Yaitu DPRD dengan yang baru ini ternyata jawabannya belum tentu juga Kita lihat di sini Ingatkah Anda hari dimana ada 4 tokoh nasional bertemu secara nyaris bersamaan Persisnya pada Rabu 24 Juli 2019 Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Pertemuan ini juga berlanjut pada saat PDIP menggelar Kongres kelima di Bali pekan lalu Pertemuan dua tokoh bangsa ini diterjemahkan banyak pihak sebagai cairnya komunikasi politik dua parpol besar Dan bisa jadi akan menambah kekuatan politik Anies Baswedan sebagai gubernur yang diusung oleh Gerindra Apalagi PDIP dan Gerindra juga pernah punya sejarah yang manis Mengantarkan Jokowi Ahok menang pilkada tahun 2012 lalu Nah tokoh berikutnya yang bertemu adalah Anies Baswedan yang menyambangi Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo Dalam pertemuan ini Anies mendapat banyak masukan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam memimpin Jakarta Karena jika menggunakan skor diakui bahwa saat ini skor Anies itu baru 5 dari 10 Memang permasalahan ibu kota jadi salah satu topik pembicaraan dalam pertemuan ini Pertanyaannya yang juga diajukan oleh banyak pihak adalah apakah ini berarti Nasdem akan mendukung Anies di DPRD Kita lihat aja nanti Nah selain dengan mitra barunya di DPRD nanti Anies juga sebetulnya masih memiliki satu masalah lagi Yaitu kosongnya kursi wakil gubernur Terjadi saling sindir antara Anies dengan panitia khusus pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta Anies berpesan agar DPRD bertanggung jawab dalam pemilihan wagup baru Sebab sudah satu tahun lebih jabatan itu tidak ada yang mengisi DPRD jangan sekedar membentuk pansus katanya Namun juga harus membuahkan hasil yaitu pemilihan wagup baru Di sini saya mengutip Anies menyatakan jangan sampai nanti pansus tercatat dalam sejarah Sebagai pansus yang gagal menyelesaikan tugasnya karena anggota dewan lain tentu menunggu dari pansus Nah apa jawaban dari pansus sendiri? Saya mengutip jawaban dari wakil ketua pansusnya Bestari Barus Yang menyebutkan bahwa sampaikan salam kepada Pak Gubernur Ambil hikmahnya saja bahwa ini juga menjadi satu kesempatan bagi Pak Gubernur Untuk membuktikan atau menunjukkan begitu kepada memperlihatkan kepada publik Bahwa beliau masih tetap dapat bekerja super keras Mensukseskan visi misinya walaupun wakil gubernur pengganti belum ada Sementara itu ini sudah saling berbalas begitu ya Ada juga anggota DPRD DKI Jakarta dari Gerindra Abdul Goni Yang menyatakan bahwa sebetulnya pemilihan wagup DKI itu bisa saja Selesai dalam waktu dua minggu semuanya tergantung niat Apakah memang ingin cepat atau tidak Disebutkannya bahwa tidak ada kendala sebetulnya dalam pemilihan wagup Karena tata tertib sudah dibuat pansus juga sudah selesai Nah di sisi lain ketua pansus sendiri mengatakan bahwa Pemilihan wagup dipastikan tidak bisa diselesaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta Periode yang saat ini 2014-2019 Dan akan dilanjutkan oleh periode berikutnya yang akan dilantik pada 26 Agustus Atau 12 hari dari sekarang Padahal Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan teguran terkait Alot dan terlalu lamanya pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta Nah perjuangan dan perjalanan Anies di kursi gubernur DKI Jakarta memang masih panjang Begitu juga pembuktian bahwa Anies bisa bekerja keras Mensukseskan visi, misi, dan janji-janji kampanyenya Termasuk bermitra dengan wajah-wajah baru di DPRD DKI nanti Wahyu kembali ke Anda